Maut sama kakak mau liburan ya Mau kemana liburannya? Ke kampung Rungkad, ma Guys, bagus gak? Liat nih, gue bikin ginian tadi malam Lumayan buat hiburan kita disana Jelangkung, jelangkung Tadi pas lagi tidur gue ketindihan, gong Badan gue kagak bisa digerakin sama sekali Eh, kok lu panik gitu sih, kak? Kenapa, kak? Eee, barusan gue salah liat apa gimana ya? Kayaknya ini ada yang gak beres deh, terutama sama pila ini Mau kemana, Neng? Ikut saya yuk Maut sama kakak mau liburan ya Besok bareng sama anak-anak kampung kita Mumpung liburannya dibayarin Sama si Jamal, kakak ngeluarin biaya sama sekali Mau kemana liburannya? Ke kampung Rungkad, ma Disana kan ada pila, paling kita ngabisin waktu disana doang Kagak tahu dah mau kemana lagi Pokoknya kata si Jamal kita ke kampung Rungkad aja tujuannya Buset, jauh amat ke kampung Rungkad Eh, tapi terserah aja sih orang si Jamal yang bayarin kan Boleh gak nih, Uut sama kak Utik pergi? Boleh, tapi... Nah gitu, kalau lu pada mau liburan, beres-beresin dulu rumah Abis ini langsung belanja ke pasar ya Daftar belanjaannya emak taruh di atas kulkas Pokoknya jam 10 kalian harus udah ada di rumah lagi Jangan kelamaan di pasarnya Emak mau nonton dulu sinetron aja Udah mulai dari tadi Kenapa balik lagi, Mak? Kopinya ketinggalan Pak, Jamal besok mau liburan ya Sama anak-anak kampung Ichikiwir Ada si Uut, Dugong, sama Kepin juga Kita mau pergi ke kampung Rungkad Iya, iya, iya Nanti kalian nginep atau gimana? Kampung Rungkad jauh banget loh Terus kalian kesana mau naik apa? Tenang, Pak Jamal udah sewa pila punya kakek sih Tadi sore udah dibayar juga Buat kesananya, Jamal juga udah sewa mobil Pokoknya aman deh Tinggal berangkat Oh gitu Ya oke deh, selamat bersenang-senang Ya pokoknya kalau butuh apa-apa Tinggal bilang aja ya sama bapak Boss, ikut boss Gue pengen liburan juga Ah enggak ah, ngapain lu ikut Nanti temen-temen gue pada takut Kalau lu ngikut Tapi boss, gue bisa jagain lu Kalau ada apa-apa Gak usah dah Lagian liburannya cuma dua hari ini Kok gue nginep cuma sehari Kagak bakalan ada apa-apa Tapi boss, gue mau ikut Pengen liburan sekali-kali Gue janji kok Kagak bakalan gangguin boss Sama temen-temen boss Udah Jamal, ajak aja Dia kalau kagak diturutin Pasti ngikutin ntar Percuma lu larang-larang juga Kok perasaan gue gak enak ya Biasanya kalau si bapak pengen ikut Bakalan terjadi sesuatu nantinya Waktu itu juga dia ikut ke balik kampung Ada kejadian Tapi pak, dia kan harus ngepet sama bapak Buat cari duit Kalau dia ikut sama Jamal Nanti bapak gimana Udah gak apa-apa Bapak libur aja dulu ngepetnya Libur dua hari gak bikin kita miskin kok Hahaha Libur dikit gak ngaruh Yaudah deh Tapi ntar lu jangan macem-macem ya Ingat lu jangan gangguin gue sama temen-temen Guys, gimana udah kumpul semuanya nih? Udah Mal, cuma seginian yang ikut Anak-anak yang lain kagak bisa ikut Soalnya ada yang ngambil kerjaan Di waktu libur sekolah kayak gini Terus ada yang liburan ke keluarganya di luar kota Cuma kita yang sekarang ready Eh bentar, kok kayak ada yang kurang ya? Oh iya, si dugong kemana anjir? Guys, bagus gak? Liat nih, gue bikin ginian tadi malam Lumayan buat hiburan kita disana Eh bego, lu ngapain bawa ginian? Mau wisata mistis apa gimana? Gong, lu jangan macem-macem dah Gue kagak mau ya liburan kita jadi sia-sia Gara-gara lu bawa ginian Apaan sih orang ini cuma mainan? Dibikinnya dari kayu sama batuk kelapa Kagak pake mantra-mantra Tenang, aman, selong Eh guys, jemputannya udah datang tuh BTW guys, Pila yang nanti bakalan kita tempatin itu Pila punya kakek sih Jadi sekalian aja gue sewa mobilnya Buat antarin kita kesana Halo guys, kalian udah siap? Gas gun? Gas gun! Sepertinya ada yang tidak beres Aku merasakan ada sesuatu yang mengganggu diantara mereka Selamat datang di Pila Kakek Si Kalian bisa menikmati liburan disini dengan santuy Siap kek, nanti jangan lupa jemput kita lagi ya Oke siap, saya cuma mau titip pesan sama kalian Jangan berbuat macam-macam disini Kalau kalian tidak mau, kenapa-kenapa? Kalau terjadi sesuatu, segera hubungi kakek melalui nomor di bawah ini Saya udah punya kok nomor kakek Baiklah, kalau begitu kakek pergi dulu Selamat bersenang-senang ya Eh guys, pembagian kamarnya mau gimana nih? Halo aja Mal yang bagi Gue masak kamar sama siapa aja juga aman dah Ya udah deh, di kamar pertama gue sama Kak Utik ya Mau minta digampar lo, apa gimana nih? Oke oke, serius-serius nih Kamar pertama, Uut, Kepin, sama Bang Solihin Kamar tengah, Kak Utik, sama Dewi Kamar terakhirnya, gue sama si Dugong Bos, gue dimana bos? Lah dia ngikut ya? Kok dari tadi kagak kelihatan? Tadi kan gue mode gaibang Sekarang bagian mode nyata Eh, lo kan udah janji ya Kagak bakalan gangguin kita Lo tidur dimana aja dah, terserah Tapi pake mode gaib ya Jangan nunjukin wujud lo Bos, bos, bos Ada yang gak beres ini bos Gue mencium aroma-aroma benda mistik Siapa ini yang bawa? Hayo Eh, udah, udah, inget lo udah janji Jangan gangguin gue sama anak-anak Pergi sana lo, lumayan keluar Jangan ikut nimrung sama kita Tapi bos, ini bahaya, bos Lo mau gue bacain mantra mintri Biar lo ga bisa ngomong Makanya lo diem Eh, Mal, jangan dimarahin, Mal Kasian, gitu-gitu juga dia Yang nyari duit buat keluarga lo Yaudah deh, gue mau diem di luar aja Takut ganggu kalo disini Kalo nyariin gue Sebut aja bagong tiga kali ya, bos Hahaha, babinya baper, anjir Kagak usah ketawa lo Pasti yang dimaksud si bagong itu Benda yang tadi lo bawa, gong Lagian lo ngapain sih Bawa-bawa jelangkung segala Gue sama Olga, ah Kagak mau maininnya juga Amit-amit Daripada kenapa-kenapa Lah, bukannya tadi udah lo buang ya, gong Perasaan tadi dia kagak bawa deh Halah, guys Pokoknya malam ini kita semua Harus main jelangkung Kagak usah takut dah Kita pake mantra yang candaan aja Buat seru-seruan doang Lagian kita mau ngapain lagi Coba, masa cuma bengong-bengong doang disini Tapi kayaknya gapapa deh Ini kan cuma mainan, guys Lagian, kok kalian masih percaya-percaya aja sih Sama kehororan jelangkung Kalian selama ini dibohongin loh Sama film-film horor Tuh, kan Bang Solihin juga kagak percaya sama ginian Kalian itu terlalu kolot, guys Pikirannya gaul dikit Kenapa sih jaman udah modern Tapi kalau kata gue sih Menghindari lebih baik Daripada entar terjadi sesuatu Bukan masalah percaya atau enggak percaya ya Kayak ada mainan lain aja Sekarang kan di HP juga banyak mainan Mending kita main ludo atau ular tangga Yang bisa dimainin banyak orang Nah, iya benar Udahlah simpen aja, Gong Jadiin koleksi lo aja di rumah Pajang lo di kamar lo Kalau perlu di ruang tamunya sekalian Udahlah gue mau rebahan dulu Pegel amat ini badan Kayak udah umur 60-an, anjir Iya, gue juga mau mandi dulu dah Gerah amat, anjir Panas tadi di jalan Bang, gas Bang, main ini yuk Sebenernya gue agak takut sih Tapi takut dikit ga ngaruh Gas lah, ntar malem pas anak-anak udah tidur Bang, gas Bang, main ini yuk Sebenernya gue agak takut sih Tapi takut dikit ga ngaruh Gas lah, ntar malem pas anak-anak udah tidur Kenyang juga ya Padahal gue cuma makan mie instan doang Sebungkus Ya, pantasan badan lo kurus kering kerontang gitu Orang makannya aja dikit Lo sama kayak gue, Ud Gampang kenyang kalau soal makan Gue juga kagak bisa makan banyak-banyak Kalau gue sih lebih ke diet ya Padahal masih pengen makan Masih loper Tapi ya, gimana ya Gue harus jaga badan Biar bentukannya tetep bagus Kagak mau gendutan gua, mah Kenapa ya? Cewek itu panik banget kalau kiloannya naik Padahal biasa aja deh kata gue, mah Iya, heran gue juga Padahal mau gendut apa kurus juga Yang penting mah sehat ya Asal ga berlebihan kata gue, mah Lo itu ga ngerasain ya Jadi cewek kayak gimana Insecure dah Pokoknya gue tuh kalau keliatan gendut Tapi, Kak Utik tetep cantik kok Kalau gendutan Ah, masa sih? Iya, mau langsing atau gendut pun Kalau emang cantik, mah tetep cantik Apalagi Kak Utik murah senyum Ih, makin cantik aja kata aku, mah Sekali lagi ngomong Gue kepret ya Lupa ada Eh, tapi kalau gue, mah Kenapa ya? Tiap abis makan Bawaannya suka ngantuk mulu Baru 5 menit makan Langsung nguap gue, mah Eh, kayak ada yang lewat ya Ah, engga ah Perasaan kalian aja Mending sekarang kita main ludo yuk Pakai tablet gue nih Gaslah gue yang warna kuning ya Bang, di belakang yuk ah Disini anak-anak kebangun ntar Gong, tujuannya apa nih? Main ginian Kalau gue sih cuma mau buktiin aja Bang, jelangkung itu gak seperti yang ada di film-film horror Tapi, pake mantra yang candaan aja Gak apa-apa ya Gue takut, ui Pake yang mantra beneran Gak apa-apa bang Pake mantra candaan aja Yang penting mah Pikiran kita tertuju ke si jelangkungnya Oke? Jelangkung, jelangkung Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Gak ada parasman Dateng naik Kojol pulang Eh, Gong Apaan barusan? Serius gue liat ada yang lewat Barusan kagak salah Eh, bang Kayanya yang di film-film horror itu Beneran deh Bang, asli gue merinding Bang Udah-udahlah Ayo ke dalam Eh, kalian ngapain disini? Bukannya tadi udah pada tidur ya? Lah, lo juga ngapain ada di luar Sama bang Solihin Eh, kita tadi abis duduk-duduk doang Kok di belakang? Terus kalian ngapain disini? Tau nih, tanya aja Tadi pas lagi tidur gue ketindihan Gong Badan gue kagak bisa digerakin sama sekali Terus waktu gue buka mata Gue ngeliat ada yang duduk di ujung tempat tidur gue Kayak hitam-hitam gitu Enggak lama sosok itu hilang Terus badan gue bisa digerakin lagi Gue bangunin si Kevin deh Ngajak dia keluar Kenapa mesti keluar sih? Kan di dalam ada dua orang Pakai takut segala heran Ya, lo bayangin Orang lagi tidur Tiba-tiba dibangunin Dibilang ada hantu Ya, gue auto-ngibrit Lari keluar Sampai puyeng gini kepala gue Nyawanya belum kekumpul semua ini Kayaknya di pila ini banyak hantunya deh Gue yakin banget Tapi gue kagak ngerasain apa-apa Dari awal dateng Menurut gue pila ini aman-aman aja sih Meskipun jarang ditempatin Dan dikelilingin hutan ya Apa gangguan-gangguan ini muncul Karena jelangkung yang gue bawa ya? Tapi kok bisa sih? Gue kan bikin gituan Cuma iseng-iseng Kagak pake mantra Atau benda-benda aneh Yakin sih setan pila ini Pada marah gara-gara jelangkung Milik si Dunggong Kalian kok malah benggong? Duduk dah sini Gue mah kagak mau masuk ke kamar Gara-gara si Uut Gapapa dah gue mah ketiduran disini juga Eh kayaknya bener deh Pila ini angker Kalian kan tau sendiri Kalo kakek si itu dukun Kali aja semua setan peliharaan dia Ditaro disini semuanya Eh iya juga ya Eh tapi bentar deh Lo kan bawa jelangkung Kata babi ngepetnya si Jamal Ada orang yang bawa benda mistik Di antara kita Dan itu bisa ngundang bahaya Jangan-jangan jelangkung lo itu Bikin penampakan-penampakan disini muncul Eh Uut udah gue bilang berapa kali ya Kalo jelangkung punya gue itu cuma mainan Gue iseng bikinnya juga Di belakang rumah gue Nemu kayu sama batok kelapa Terus gue bikin jelangkung Udah gitu doang Kagak pake benda-benda aneh gue mah Masa iya mainan jelangkung gitu Bisa bikin hantu-hantu muncul? Ya iya juga sih Apa yang dibilang si dugong itu Masuk akal juga Kecuali kalo dia mainin jelangkung Pake mantra-mantra Nah baru bisa mengundang bahaya Tapi lo kagak mainin jelangkungnya kan gong Sekarang dimana jelangkungnya? Eh ya kagak lah Ngapain gue mainin jelangkungnya Kalaupun gue mau mainin Pasti ngajak kalian Biar rame-rame Ya bagus lah kalo lo gak mainin jelangkungnya Jangan macem-macem lu gong Awas ya kita sekarang lagi di tempat orang lain Bukan di tempat kita Harus bisa jaga sikap sama kelakuan Eh ya aman Slow gue mah Eh kalian kenapa disini? Lo ngapain keluar Bukannya tidur Eh kok lo panik gitu sih kak Kenapa kak? Eh barusan gue salah liat Apa gimana ya Masih kagak percaya gue Eh ini gue lagi nigo atau bukan sih? Lo kenapa sih kak? Cerita dong Barusan gue kebangun Soalnya pengen kencing Tapi pas gue liat Di sebelahnya si Dewi Ada yang lagi tidur Cewek pake kebaya warna merah Gue merinding banget Asli makanya langsung keluar Kagak jadi ke kamar mandi Ah lo salah liat kali Orang baru bangun tidur kan Pasti gak sepenuhnya sadar ya Bentar dah gue liat Kagak ada siapa-siapa kak Cuma ada si Dewi lagi tidur Mana ngoroknya kenceng banget Lagi tuh cewek Apa gue salah liat ya Tapi masa sih orang sejelas itu Kok badan gue sampe keringetan gini Saking kagetnya Neng Kok kamu jahat sekali Itu teman-teman kamu loh Mereka orang baik Ayahnya ini ada yang gak beres deh Terutama sama Pila ini Mendingan sekarang kita ngumpul aja disini Daripada ketakutan lagi Yang lagi tidur mah biarin aja Tidur gak usah dibangunin Bagong, Bagong, Bagong Ud lo ngapain manggil si Bagong Kagak bakalan bisa Ud Yang manggil dia mah harus majikannya Harus si Jamal Abisnya gue heran Kenapa malam ini banyak banget Kejadian aneh disini Kita belum sampe 24 jam Ada di Pila ini Gue takut kita kenapa-kenapa Gue keinget sama omongan si Bagong Waktu kita awal datang kesini Bos, bos, bos Ada yang gak beres ini bos Gue mencium aroma-aroma Benda mistik Siapa ini yang bawa hayo Jangan gangguin gue sama anak-anak Pergi sana lu Main keluar Jangan ikut nimrung sama kita Tapi bos Ini bahasa Alah gak mungkin Ud udah lo kagak usah khawatir Dah kagak bakalan Kenapa-kenapa Ini mah palingan gangguan biasa Dari penghuni sini Yaudah gue mau bangunin si Jamal Biar dia yang manggil si Bagong Gue mau tau sebenernya ini ada apaan Yee dibilangin kagak usah Kagak usah Panikan bener Jadi orang heran Lu kagak diganggu sih Soalnya Jadi lu kagak tau Rasanya kayak gimana Kata siapa Gue tadi lagi di luar Sama bang Solihin Ngedenger suara cewek ketawa Makanya kita langsung masuk kesini Ya lagian santuy aja sih Orang kita banyakan ini Kok masa kalah sama setan Si Uud tadi udah cerita guys Jujur aja sih Pas sebelum tidur pun Tadi gue ngeliat ada bunga melati Di bawah bantal gue Tapi gue gak cerita sama kalian Bunga melatinya langsung gue bakar tadi Soalnya kayak gak lajim aja gitu Kata gue Masa tiba-tiba di bawah bantal Ada bunga melati Satu biji Kecuali kalau ada yang naruh disitu sih Tuh kan Ada yang gak beres guys Kita gak bisa santuy-santuy aja nih Yaudah Gue panggil si Bagong ya Gue pengen dia yang selidikin Sebenernya ada apa disini Gue agak takut juga soalnya Bagong 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 Gue udah denger bos Obrolan kalian Kata gue juga apa Di antara kalian Ada yang bawa benda mistik Makanya penghuni tempat ini Pada marah Soalnya terganggu Sama benda mistik tersebut Benda mistiknya apaan dulu nih Ntar gue lagi yang dituduh Gara-gara jelangkung Kagak tau bang Gue cuma bisa mencium Aromanya aja Kagak tau bendanya apaan Dan siapa yang bawa Tapi yang jelas Benda ini bisa mencelakakan Salah satu di antara kalian Terus Kita mesti gimana nih Kalau kayak gini Ceritanya kita kagak bisa Bisa nikmatin liburan dong Kagak bisa bos Penghuni tempat ini Udah terlanjur marah Makanya mereka mengganggu kalian Kalian gak bisa nikmatin liburan Disini Eh kak bentar deh Kenapa sih Ini di rambut lo ada apaan Takut Gue takut Wah gak beres ini Mal gimana ini mal Bos panggil kakek sih Bos buruan Kita harus pulang malam ini Gak boleh ada yang kenapa-kenapa Bos Gue takut Halo kek Kakek sudah tau apa yang terjadi Kalian jangan kemana-mana Kakek otw sekarang juga Loh kok kalian pada disini Ada apaan ini semuanya Kok tegang begini Lah lo juga kenapa Keringetan gitu Kayak abis olahraga aja Neng Kok kamu jahat sekali Itu teman-teman kamu loh Mereka orang baik Gak apa-apa Tadi gue gerah aja sih Di kamar Jadi gue keluar Pengen ngadem Oke maaf banget Ini mas Saya mau nanya Apa ini emang pilanya yang angker ya Perasaan kita baru datang Masa udah diganggu yang aneh-aneh Tidak teman-teman Bila ini sudah kakek beri pagar Supaya tidak sembarangan makhluk halus Bisa masuk kesini Seharusnya tidak ada yang bisa mengganggu kalian Sesuai dengan kecurigaan kakek Salah satu diantara kalian Ada yang membawa benda mistik Benda itu mengundang setan-setan Yang ada di sekitaran sini Karena auranya sangat kuat Terus gimana ini kek Apa kita pulang aja sekarang Percuma kalian pulang Di antara kalian ada yang menjadi target Benda mistik tersebut Jadi kalau kalian pulang pun Kalian akan tetap diganggu Sebenernya benda mistik yang kakek Maksud itu apa sih kek Gong sorry gue harus bilang ini Sama anak-anak Guys sebenernya pas kalian tidur Gue sama si Dugong Main jelangkung di area belakang Waktu kita main jelangkung Kita merasa ada yang datang Terus kedengeran Suara cewek ketawa Kenceng banget Makanya kita langsung masuk ke dalam Oh rupanya ulas si breng Ini ya udah gue bilang Jangan main gitu wan Jangan main gitu wan Sebentar boleh kakek lihat jelangkungnya Bukan jelangkung ini penyebabnya Ini cuma jelangkung mainan Tidak ada makhluk halus yang bersemayam Di jelangkung ini Dan jelangkung ini Tidak memiliki aura mistis Apapun Sebenernya kakek tidak tahu Benda mistik apa yang menyebabkan Kalian diganggu oleh para setan Sepertinya dukun yang memberi Benda mistik itu Kekuatannya sangat tinggi Dan bisa dipastikan Lebih tinggi kekuatannya Daripada kakek Sehingga kakek tidak bisa Mendeteksi benda tersebut Sebelum kakek mencari tahu Lebih lanjut Sebaiknya mengaku saja Siapa yang membawa Benda mistik tersebut Di antara kalian Kalau tidak cepat-cepat Dihancurkan benda itu Bisa membuat targetnya Meninggal Kakek tidak mau Liburan kalian menjadi Malapetaka Tidak ada yang mau mengaku Baiklah kakek akan mencari tahu Soal benda mistik itu Saat ini juga Kakek izin ke area belakang Untuk melakukan semedi Karena kakek memerlukan Konsentrasi untuk Mendeteksi benda gaib tersebut Sebaiknya kalian tetap disini Tapi kakek mau titip pesan Sama kalian Saat kakek bersemedi Akan banyak sekali gangguan Kepada kalian Tapi satu hal yang harus kalian ingat Kalian jangan keluar dari sini Dan kalian harus bisa menahan emosi Apapun gangguannya Eh Ud temenin gue Ngambil losin nyamuk ke kamar yuk Kagak tahan nih Gue gatel-gatel Digigitin nyamuk Eh Ud ini apaan Ada di bawah tasnya si Dewi Eh kayak benda santet gitu ga sih Iya juga ya Jangan-jangan Benda ini penyebabnya Hei Dewi Dasar pengkhianat ya lo Maksud lo apaan Bau-bau ginian Lo mau nyantai temen-temen lo Apa gimana Eh itu apaan Kagak tau nih apaan Gue nemu di bawah tasnya dia Buka dong buruan Eh Dewi Maksud lo apaan ini Eh udahlah Ngaku aja lo Maksud lo apaan ini Lo mau celakain kakak gue Apa gimana Eh Dewi Lo bisa ngomong kagak sih Jawab Anjir ini apaan Maksud lo Kita kesini buat seneng-seneng liburan Ya gara-gara lo Semuanya jadi begini Aneh-aneh aja Heran lo ngomong Napa sih Dewi Kayaknya itu buhul deh guys Setau gue Itu bisa sebagai jimat Atau pelet gitu Tapi bisa buat Nyalakain orang juga Soalnya di rumah tetangga gue Pernah ada yang nemu gituan Lo ngomong Napa sih Eh Dewi Gini dah Kita ngomong Baik-baik aja Sebenernya Lo kan Penyebab semua teror ini Maksud lo apaan Berbuat kayak gini Dew Perasaan Selama ini Kita kagak pernah Ada masalah Sama lo deh Halah Kagak bisa dibaikin Orang kayak dia mah Lo diem dulu Napa sih Kita ngomong Baik-baik Ya gimana gue Agak emosi Anjir Orang foto kakak gue Disimpen Pake beginian Terus tadi gue Liat ada kelabang Di rambutnya Udah jelas Ini mah dia Mau celakain kakak gue Masa gue Mau diem aja Gue gak nyangka Lo punya niat Seburuk itu Seburuk itu sama gue Padahal gue Gak pernah Ada masalah Apapun Sama lo Eh eh kak Jangan pergi dari sini Kak ingat Kata kak Oke sih guys Gimana ini guys Mau kemana Neng Ikut saya Yuk Bawa aja dia Sekarang Anjir Maksud Kamu cantik ya Pantesan Jamal Mau sama kamu Gak akan ada Yang bisa celakain Utik Termasuk lo Dewi Gue gak akan pernah Maafin lo Dasar cewek manja Bisa nyaman Patin cowok doang Harusnya Jamal Sadar Kalau cewek seperti lo Kagak pantas Buat disayangin Anjir lah Ini ada apaan Si sebenarnya Diem dulu Kayaknya ada sesuatu Yang kita gak ketahuin Tentang mereka Gue udah muak Ngeliat lo Utik Gue udah berusaha Supaya gue bisa ada Di posisi lo Tapi lo selalu Dapet apa Yang gue inginkan Gue mau saat ini Juga lo hancur Di hadapan gue Oh Oke Sekarang gue paham Kenapa lo ngelakuin Semua ini Lo suka sama Jamal Dan lo mau celakain gue Supaya gue bisa-bisa Sama Jamal kan Ya bagus lah Kalau lo ngerti Gue gak perlu Capek-capek Buat jelasin semuanya Dasar cewek munafik Lo ngaca dong Apa yang bikin Jamal Kagak mau sama lo Lo itu kelakuannya Bikin ajis Semua orang di kampung kita Juga tau Kalau lo itu bukan Cewek yang baik-baik Lagian cewek kayak lo Kagak pantas Buat bisa sama si Jamal Iri-iri dah lo Sama kebahagiaan gue Sampai kapanpun Gue kagak bakalan Ngelepasin si Jamal Cuma karena cewek Pengganggu kayak lo Hah Jadi selama ini Kalian pacaran Ud Gue bisa jelasin semuanya Gue tau lo gak suka Kalau gue sama kakak lo Punya hubungan Tapi gue bisa jelasin semuanya Ud Tolong dengerin gue dulu Ud mau kemana Ud Kalian bersaudara kan Iri-iri-iri Wanginya sama lo Aku bawa kamu aja ya Iri-iri-iri Berhenti atau saya hancurkan kamu sekarang Iri-iri-iri Kamu tidak akan bisa mencegah saya Untuk menukar jiwa Dengan salah satu diantara mereka Iri-iri-iri Aku sudah tidak sabar ingin hidup Kembali aku ingin raga mereka Iri-iri-iri Dunia kita berbeda Kamu tidak akan pernah bisa hidup Di dunia tempat kami hidup Pulang ke duniamu sekarang Atau aku akan membinasakanmu Tanpa sisa apapun Aku akan pergi setelah menukar jiwaku Dengan anak perempuan itu Atau dengan saudara laki-lakinya ini Hihihi Perjanjian tetap perjanjian Aku akan menagihnya untuk ditepati Hihihi Dewi Apa yang sudah kamu janjikan Dengan setan kebaya merah ini Cepat katakan Atau jiwa kamu sendiri Yang akan dia bawa Waktu itu Saya ngambil rambut utik Dan Jamal Diam-diam kek Saya mau bikin Jamal tertarik Sama saya Dan mengejar-ngejar saya Tapi Syaratnya harus ada Satu perempuan Yang dijadikan Sebagai alat tukar jiwa Dengan setan kebaya merah ini Karena saya tidak suka Melihat utik Makanya saya jadikan utik Sebagai pemenuh syarat itu Supaya utik Tidak bisa dekat-dekat lagi Dengan Jamal Apa yang dikasih setan kebaya merah ini Untuk kamu Jawab yang jujur Dia ngasih bunga melati Untuk ditaruh di tempat tidur Jamal Kalau Jamal tidak menyadari Keberadaan melati itu Selama satu malam Esok harinya dia akan mulai Menyukai saya Dan akan tergila-gila Sama saya kek Jamal Apa kamu menemukan melati Di kamar kamu Iya kek Sebelum tidur Saya nemu melati Di bawah bantal Tapi langsung Saya bakar melatinya Karena perasaan saya Tiba-tiba gak enak Bagus Tuhan sudah melindungi Kamu dari sihir perempuan ini Kalian terlalu banyak bicara Hihihi Saya sudah tidak sabar Mau hidup lagi Hihihi Maafkan saya Dewi Meskipun kamu sudah jujur Tapi kamu akan tetap Menerima hasil Dari perbuatan kamu Saya tidak akan membiarkan Orang yang tidak bersalah Harus menerima semua ini Kamu tidak bisa memenuhi Para janjian Maka kamu sendiri Yang harus menanggungnya Hihihi Maaf Kakek terpaksa Harus melakukan ini Karena kalau dibiarkan saja Utik dan Jamal Yang akan menanggungnya Sedangkan mereka tidak bersalah Atas apapun Kakek paling tidak suka Dengan orang yang memanfaatkan Iri hatinya Untuk mencelakakan orang lain Karena orang yang seperti itu Pagaikan musuh Di dalam selimut Gua gak nyangka ya Liburan kita bisa berakhir Kayak gini Asli sih Masih gak percaya Gua mah Benar gong Padahal Baru aja kemarin Kita ngumpul Di gang sana Buat berangkat Barang-barang Eko endingnya Jadi begini Ya itulah guys Sebagai manusia Harusnya kita sibuk Berbuat yang baik-baik aja Kalau berbuat yang jelek-jelek Gini Percuma kita sendiri Yang bakalan nanggung Akibatnya Kakek sudah jelaskan semuanya Kepada keluarga Dewi Besok keluarga Dewi Akan mendatangi Jamal dan Utik Untuk meminta maaf Untuk sekarang Sebaiknya kita disini dulu Sampai Dewi dimakamkan Bagaimanapun juga Dia adalah teman kalian Tolong dimaafkan Atas kesalahan-kesalahan dia Jadikan ini Sebagai renungan Untuk kita semua Iya kek Sebenernya Kita sedih Dengan kepergian Dewi Yang seperti ini Tapi mau gimana lagi Dia yang memilih Jalan seperti ini Jadi dia sendiri Yang harus menanggung Akibatnya Betul teman-teman Tapi untuk masalah Di antara kalian Kakek tidak bisa bantu Silahkan selesaikan Secara baik-baik Masalah apa kek Kita gak ada Masalah apa-apa kok Halo guys Sorry gue baru datang Tadi motornya Lagi dipake sama ibu gue Jadi harus nungguin dia dulu Gue pulang ya Oh masalah ini Rupanya Selesai satu masalah Datang lagi Masalah yang baru Tapi yang ini Keliatannya lebih susah Ditangani Pin Hah Jadi selama ini Kalian pacaran Eee Ud Gue bisa jelasin semuanya Gue tau lu gak suka Kalo gue sama kakak lu Punya hubungan Tapi gue bisa jelasin semuanya Ud Sub indo by broth3rmax